Masa iya sih aku masuk ke dunia lain? Tapi orang-orang yang didunia-dunia itu kelihatan real sama gitu? Real! Seumur-umur saya jadi ojol, baru pertama kali itu namanya masuk ke dunia lain gitu. Saya dapet orderan paket. Nah, disitu saya tandem tuh, berdua sama temen. Masuklah komplek. Aku masuk ke komplek itu tuh. Saya masuk aja tuh diarahin sama security. Pake seragam hitam-hitam. Ada sekitar 4-5 security. Saya jalan dong ke alamat itu. Sampai disitu gak ada orang. Rumahnya itu gelap. Disitu ada nenek-nenek tuh. Mbak, nyari siapa? Dia ngarahin. Nek, maaf. Ini ada orangnya? Tidak. Oh, orangnya lagi keluar. Cantolin aja di pagernya. Nanti saya sampaikan. Namanya nenek Nila. Saya cantolin tuh makanan di pagernya itu. Di komplek itu security-nya juga melambekan tangan. Terima kasih pak. Sekitar 10-5 menit tuh customernya nelpon. Mbak, dimana kok gak nyampe-nyampe? Loh, sudah saya taruh di depan, kak. Saya titipin sama nenek Nila namanya. Disini gak ada nenek Nila. Saya balik tuh ke situ. Ternyata komplek itu gak ada. Terus saya nanya-nanya. Disitu gak ada komplek yang namanya komplek ini. Masa iya sih aku masuk ke dunia lain? Tapi orang-orang yang di dunia lainnya tuh kelihatan real sama kayaknya? Real. Seumur-umur saya jadi ojol. Baru pertama kali itu namanya masuk ke dunia lain gitu.